Wal-Khamis, pendapat yang kelima adalah Makhtarahu Tabari Yang dipilih oleh Imam At-Tabari At-Tabari Al-Imam At-Tabari Al-Imam Apa Imam itu? Taqah, ulama Min'annal jama'ah Bahwa sesungguhnya jama'ah adalah Jama'atul Muslimin Jama'ahnya semua orang Islam Ketika berkumpul mereka Sepakat mereka ala amirin Atas seorang amir Berarti Imam At-Tabari disini mendefinisikan jama'ah Dari sisi apa? Masalah keamirannya Yang dimaksud al-jama'ah Yang tidak boleh diselisihi Adalah jama'atul Muslimin Jama'ahnya orang Islam Semua orang Islam Atau mayoritas orang Islam Ketika mereka telah sepakat Mengakui seorang amir Jadi kalau orang Islam Sudah sepakat Nih amir kita Imam kita ini Berarti ini namanya jama'ah Al, al itu apa itu? Istiqhara Nah maknanya semua Jadi jama'atul Muslimin Jama'ahnya seluruh umat Islam Bukan sebagian umat Islam Ketika mereka telah sepakat Mengakui seorang amir Maka perintah siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Biluzumihi Untuk menetapinya Nabi perintah Kalau orang Islam sudah sepakat Ini amirnya Maka harus ditetapi Harus ditati Harus ditakui Wa naha dan melarang siapa Nabi Anfirakil umat Dari menyelisihinya umat Memisihinya umat Fima di dalam apa-apa Ijeta ma'u Yang sepakat mereka Alaihi atas ma' Min takdimihi Dari Mendahulukan Atau mengakat pada Imam Alaihi atas mereka Dan Nabi melarang Umat Untuk menyelisihi Umat Islam Dalam masa apa Ketika mereka telah sepakat Ini yang jadi Imam kita Li'anna firakahum Iyahu Karena Memisahinya umat Iyahu pada Imam yang disepakat itu La ya'du tidak melewati Halata ini pada dua Kemungkinan Sebab Ketika Ada umat Menyelisihi Atau memisahi Tidak mengakui Atau memberontak Kepada Imam itu Maka Kemungkinannya ada dua Gak ada kemungkinan yang lebih Nah Adanya kemungkinan dua ini Apa tuh Maka Rasulullah SAW Perintah untuk Menetapinya Dan melarang Memisahi Menyelisihi umat Dalam masalah amir Yang telah mereka ajukan Atau sepakati Sebab Memisahi Atau menyelisihi Umat dalam masalah ini Tidak lepas dari Dua perkara Satu Ima linakirin Ima linakiri Ima dakarannya Linakiri Karena menolak Aleyhim atas mereka Fi ta'ati amirihim Di dalam Menta'ati amir mereka Wa ta'ni dan mencela Aleyhi atas amir Fi siratihi Di dalam Sirahnya amir Apa sirah itu? Sirilaku Amir Al-Martiyyati Yang dirilai Artinya yang baik Fiqairi mujibin Karena tanpa Mujib Mujib itu apa? Mujib itu penyebab Tanpa sebab Ada kalanya Karena dia Tidak mau taat Pada amir Dan mencela Perilaku amir Yang baik Tanpa sebab Bahkan mencela 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 Itu adalah Bid ta'wil Sebab ta'wil Apa ta'wil? Menyalah artikan Dalil Fi ihdasi Bid'atil Untuk Memunculkan Bid'ah Bid'ini Di dalam Agama Dia mencela Amir Yang baik Kenapa Menyebabnya? Karena Dia menyalah Artikan Dalil Untuk Menimbulkan Untuk Memunculkan Bid'ah Dalam Agama Seperti Haruriya Haruriya itu siapa? Haruriya itu orang Khawarij Mereka mencela Khalifah Dia katakan Kafir Karena Khalifah dikatakan Kafir Karena Mereka Tuduh Berhukum Dengan Selain Hukum Allah Padahal Yang mereka Sebutkan Berhukum Dengan Selain Hukum Allah Itu Tidak Begitu Yang diperhatikan Oleh Sahabat Waktu itu Termasuk Dalam Hukum Allah Ketika Ada Pertikaian Kemudian Menuju Juru Juru Hundi Itu Termasuk Itu Termasuk Upaya Untuk Israh Tapi Untuk Mencelak Ali Dan Muawiyah Ayat Itu Mereka Salah Artikan Bahwa Tidak Ada Hukum Kecuali Hukum Allah Menghukumi Dengan Selain Hukum Allah Itu Berarti Kafir Itu Disalah Artikan Termasuk Yang Diberataikan Muawiyah Dan Ali Itu Adalah Berhukum Kepada Selain Hukum Allah Berarti Keduanya Kafir Allati Yang Yang Umir Di Perintah Siapa Ummat Umat Bikitaliha Untuk Memerangi Haruriya Wasamaha Dan Memberi Nama Siapa Nabi Habada Dan Memberi Nama Habada Haruriya Siapa Nabi Nabi Sallallahu Sallam Marikatan Kelompok Yang Keluar Minat Dini Dari Agama Ada Kalanya Karena Menolak Taat Kepada Amir Mereka Dan Mencelak Amir Yang Perlakunya Baik Dengan Tanpa Sebab Bahkan Sebab Dia Menyalah Artikan Dalil Untuk Menimbulkan Bid'ah Dalam Agama Seperti Orang-orang Haruriya Atau Khawarid Apa Bid'ah Yang Mereka Timbulkan Dengan Menyalah Artikan Dalil Adalah Bid'ah Mengkafirkan Orang Isra Bid'ah Yang Pertama Kali Muncul Dalam Islam Dua Bid'ah Khawarid Dan Bid'ah Syiah Yang Umat Islam Telah Kelompok Yang Keluar Dari Agama Sedikit Saya Bercatatan Masalah Khawarid Khawarid Adalah Firqah Yang Salah Satu Ciri Khasnya Adalah Selalu Mencari Alasan Untuk Tidak Mengakui Pemimpin Islam Dan Syiarnya Selalu Sama Sejak Zaman Ali Sama Sekarang Syiarnya Apa Apa Inil Hukmu Illa Lillah La Hukma Illa Lillah Dan Seterusnya Syiarnya Selalu Itu Ini Selalu Yang Menjadi Syiar Mereka Dan Akan Dengan Mudah Menfanis Pemimpin Pemimpin Islam Sebagai Pemimpin Kafir Lalu Dijadikan Alasan Untuk Membangkan Kepada Pemimpin Pemimpin Islam Hati-hati Dengan Sampai Kita Terjangkit Itu Kemungkinan Pertama Karena Itu Kemungkinan Kedua Dan Ada Kalanya Karena Mencari Atau Ambisi Pada Keamiran Yang Sekarang Dituduhkan Kepada Kita Setelah Terjadinya Bayat Di Amir Jamaah Bagi Amirnya Jamaah Jamaah Siapa Jamaah Atau Karena Dia Berambisi Untuk Menjadi Amir Setelah Orang Islam Mengikat Bayat Kepada Seorang Amir Maka Sesungguhnya Kelakuan Itu Naksu Ah Merusak Janji Dan Merusak Akat Setelah Wajibnya Akat Setelah Akat itu Mengikat Setelah Akat itu Terjadi Atau Karena Ambisi Pada Keamiran Setelah Orang-orang Islam Memberikan Bayatnya Kepada Amir Jamaah Jamaah Terjadi Yang Mendatangi Umatku Untuk Memecah Belah Jamaah Mereka Orang Islam Sudah Punya Satu Pemimpin Kemudian Dia Datang Ngajak Untuk Menggolingkan Atau Ngajak Untuk Membuat Pemimpinan Tandingan Maka Kukullah Lahirnya Siapapun Orangnya Kala Berkata Siapa At-tabari Wah Hala Kainilah Ma'nal Amri Artinya Perintah Biluzumil Jamaah Menetapi Jamaah Inilah Perintah Atau Arti Perintah Menetapi Jamaah Kala Berkata Siapa Yang At-tabari Wa Amal Jamaah Adapun Al Jamaah Allati Yang Ida Jatamaat Ketika Telah Sepakat Alar Ridho Untuk Ridho Nerima Bitaqdimi Amirin Dengan Menunjuk Amir Karena Maka Ada Siapa Al Mufariku Orang Yang Memisah Hilaha Pada Jamaah Iku Mayitan Mati Mitatan Jahiliyah Dengan Mati Jahiliyah Adapun Jamaah Yang Dikatakan Ketika Mereka Telah Ridho Sepakat Untuk Menunjuk Seorang Amir Maka Yang Memisahi Atau Menolak Diancam Mati Seperti Mati Jahiliyah Adalah Yang mana Fahiyamaka Al-Jamaah Itu adalah Al-Jamaah Al-Jamaah Allati Yang Wasafaha Menerangkan Pada Jamaah Siapa Abu Mas'ud Al-Ansari Radiyallahu Yaitu Jamaah Seperti Yang disebutkan Oleh Abu Mas'ud Al-Ansari Wahum Dan Mereka Iku Mu'zamun Nas Mayoritas Manusia Wa Kafatuhum Dan Seluruh Mereka Jadi Mayoritas Atau Seluruhnya Min Ahlil Ilmi Dari Ahli Ilmu Waddini Dan Agama Ahli Sunnah Waghairihim Dan Selain Mereka Yaitu Mayoritas Atau Seluruh Ahli Ilmu Dan Ahli Sunnah Wahum Dan Mereka Adalah As-Sawadul A'dam Mereka Itulah Yang disebut Dengan Sawadul A'dam Kelombok Mayoritas Imam At-Tabari Juga berkata Jamaah Yang dimasuk Dalam Hadith Bila Mereka Sudah Sepakat Untuk Ridho Untuk Menunjuk Seorang Amir Maka Yang Menyelisihi Atau Memisahinya Akan Mati Seperti Mati Jahiliyah Adalah Jamaah Yang diterangkan Oleh Abu Mas'ud Al-Ansari Dan Sahabat Nabi Yang Lain Mereka Adalah Mayoritas Dan Keseluruhan Manusia Dari Kalangan Ahli Ilmu Dan Agama Ahli Sunnah Dan Yang Lain Dan Mereka Sahawat A'dam Itu Seperti Apa sih Coba Kadang-kadang Kalau Belum Dibahas Itu Kayak-kayak Menguatkan Dibahas Itu Net Enggak Itu Kalau Berkata Siapa Abtabari Wa Kada Bayyana Dan Sungguh Telah Menerangkan Dhalika Pada Demikian Itu Siapa Umar Benul Khattab Radiyallahu An Itu Sudah Dijelaskan Oleh Umar Bin Khattab Dengan Apa Dengan Prakteknya Dia Farawa Faru Maka Diriwayatkan An Amri Bini Maymun Al Awdi Dari Amr Bin Maymun Al Awdi Kala Berkata Siapa Amr Kala Ketika Ditusuk Dia Siapa Yang Menusuk Dia Abu Lu'lu'ah Al Majusi Umar Berkata Lisuhaib Bina Bina Suhaib Salli Solat Lahu Suhaib Bina Nasi Dengan Manusia Nginya Nginam Solat Salah Tiga Kali Waktu Umar Ditusuk Dia Berkata Bina Suhaib Kamu Nginam Solat Kamu Nginam Solat Tiga Kali Umar Berintah Begitu Kemudian Supaya Masuk Aliyya Atasku Umar Supaya Menghadap Ke saya Menghadap Saya Siapa Qusman Wa Ali Wa Talha Wa Zubir Wa Saad Wa Abdul Rahman Berapa orang Enam orang Setelah Salat Nanti Enam orang Ini Suruh Menghadap Ke saya Dan Supaya Masuk Siapa Ibn Umar Ibn Umar Ibn Umar Juga Supaya Datang Di sebelahnya Rumah Artinya Di Binggir Datang Tapi Binggir Misalnya Yang lain Duduknya Di sini Dia Biar Duduk Di sana Di belakang Wa Laysa Dan Tidak Adalahu Bagi Ibn Umar Min Al-Amri Dari Perkara Al-Shayun Sesuatu Artinya Dia Tidak Berhak Untuk Ikut Menentukan Siapa Yang akan Jadi Khalifah Setelah Ini Yang Menentukan Siapa Yang akan Jadi Khalifah Setelah Ini Adalah Nama Orang Abdullah Bin Umar Masuk Tapi Jadi Penonton Imam At-Tabadi Berkata Umar Juga Telah Menjelaskan Yang Demikian Itu Diriwayatkan Dari Amr Bin Maimun Al-Audi Ketika Umar Ditusuk Dia Berkata Kepada Suheb Sebanyak Tiga Kali Solatlah Bersama Manusia Kamu Jadi Imam Lalu Uthman Ali Talha Zuber Saad Dan Abdurrahman Bin Auf Supaya Masuk Menghadap Kepadaku Dan Ibn Umar Supaya Masuk Di Sisi rumah Tapi Dia Al-Langkoyasuhib Wahesuhib Ala Ruusihim Diatas Beberapa Kepala Mereka Bissayfi Dengan Membawa Pedang Artinya Mereka Duduk Kamu Berdiri Di Belakang Mereka Dengan Membawa Pedang Kalau Enam Orang Ini Nanti Yang Lima Membiat Satu Khalifah Yang Satunya Enggak Mau Penggal Kepalanya Dengan Pedang Wa In Baya Adan Jika Membiat Siapa Arba Adun Empat Orang Dan Menolak Siapa Rojulani Dua Orang Fajlid Rasayhimah Maka Memukullah Engkau Pada Kepala Keduanya Penggal Kepalanya Hatta Yastusiku Sehingga Mengikat Janji Mereka Yang Mengikat Mereka Ala Rojulin Atas Satu Orang Sampai Mereka Sepakat Membiat Satu Orang Lalu Engkau Wahai Soheb Berdirilah Didekat Kepala Mereka Dengan Bawa Bedang Bila Lima Orang Dari Enam Orang Itu Membiat Seorang Ambir Dan Yang Satu Menolak Maka Tebas Kepalanya Dengan Bedang Jika Yang Empat Berbiat Dan Yang Dua Menolak Maka Tebas Kepala Keduanya Sampai Mereka Mengikat Bia'at Kepada Satu Orang Jadi Yang Dimaksud Jama'atul Muslimin Itu Adalah Mayoritas Ulama Jadi Jama'atul Muslimin Itu Enggak Harus Semua Orang Islam Sepakat Tapi Mayoritasnya Terlepas Dari Perbedaan Tadi Apakah Mayoritas Itu Mayoritas Ulama Mujid Tahir Saja Atau Mayoritas Ulama Atau Mayoritas Orang Islam Kalau Berkata Siapa At-tabari Fal-jama'ah Maka'al-jama'ah Allati Yang Amara Perintah Siapa Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Biluzumihah Untuk Menetapinya Wasamah Dan Menamakan Siapa Nabi Al-munfaridah Pada Orang Yang Menyendiri Memisahi Anha Dari Jama'ah Ikum Fariqan Memisahilaha Pada Jama'ah Jama'ah Yang Diperintahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Supaya Ditetapi Dan Orang Yang Bapak Menyendiri Oleh Nabi Dikatakan Memisahi Jama'ah Adalah Nazirul Jama'ah Sama Dengan Jama'ah Allati Yang Aujaba Mewajibkan Siapa Umar Umar Al-Khilafata Pada Kekhalifahan Liman Untuk Orang Ijetama'at Yang Sepakat Siapa Jama'ah Alayhi Atas Orang Itu Sama Dengan Jama'ah Yang Oleh Umar Ibn Kattab Radiyallahu An Ketika Mereka Telah Sepakat Menunjuk Amir Semua Harus Mengakui Ketika Mereka Telah Menunjuk Satu Khalifah Yang Lain Harus Ikut Itulah Artinya Jama'ah Jadi Jama'ah Itu Yang Seperti Itu Wa Wa'am Wa'am Amarah Dan Perintah Siapa Umar Suhaib Bidhur Biraksi Al-Munfarid Untuk Memukul Atau Memenggal Kepala Yang Menyendiri Anhum Dari Mereka Bisaifi Dengan Pedang Dalam Pengertian Banyaknya Hitungan Atau Mayoritas Al-Mujatami'i Yang Sepakat Ala Bay'adihi Atas Mabiat Pada Khalifah Waqillat Al-Adad Dan Sedikitnya Hitungan Minoritas Al-Munfaridi Yang Menyendiri Anhum Dari Mereka Jadi Maknanya Jama'ah Dalam pendapat Ini adalah Apa Itu Dilihat Dari Yang Mayoritas Dimana Yang Minoritas Dimana Yang Mayoritas Itulah Jama'ah Yang Minoritas Itulah Yang Mufarikul Jama'ah Ketika Yang Mayoritas Sudah Mengakui Ini Imamnya Maka Yang Minoritas Tidak Mengakui Itu Namanya Mufarikul Jama'ah Tinggal Nanti Kembali Pada Persilisian Sebelumnya Yang Dimaksud Mayoritas Itu Mayoritas Siapa Apakah Mayoritas Ulama Atau Mayoritas Ulama Mujid Tahid Atau Mayoritas Ahli Sunnah Kalau Berkata Siapa At-Nabari Wa Ammal Khabar Ada pun Khabar Hadith Maksudnya Alladhi Yang Dukirah Disebutkan Fihi Di Dalam Khabar Dalam Hadith Apa Allah Taj Tami'ah Bahwa Tidak Akan Semakan Siapa Al-Ummat Ummat Ala Dhalalatin Di atas Kesesatan Ada pun Hadith Yang Isinya Umat Ini Tidak Akan Sepakat Di atas Kesesatan Adalah Allah Allah Yajma'uhum Bahwa Allah Tidak Akan Mengumpulkan Mereka Ala Illa Lil Hakki Atas Menyesatkan Kebenaran Atau Menghilangkan Kebenaran Fima Di Dalam Apa Apa Nabahum Yang Menimpa Pada Mereka Min Amri Dinihim Dari Perkara Agama Mereka Hatta Yadillah Sehingga Sesat Siapa Jami'uhum Keseluruhan Mereka Anililmi Dari Ilmi Dari Ilmu Wayukhtiuhu Dan Menyalahi Bada Ilmu Ada pun Hadis Yang Itinya Bahwa Allah Tidak Akan Mengumpulkan Umat Nabi Muhammad Di atas Kesesatan Itu artinya Adalah Ketika Ada Perkara Baru Masalah Baru Dalam Mereka Menatapi Agama Itu Artinya Adalah Allah Tidak Akan Mengumpulkan Mereka Di atas Kesesatan Artinya Pendapatnya Semua Salah Tidak Pandangannya Semua Salah Ini Perbedaannya Sedikit Jadi Kalau tadi Yang lain Mengartikannya Adalah Kalau mereka Sepakat Mesti Benar Kalau Imam Atabari Kebalikannya Penjelasannya Mereka Tidak Mungkin Sepakat Salah Semua Tidak Sama Coba Kalau Mereka Tidak Mungkin Sepakat Salah Semua Ini Tidak Menafikan Ketika Mereka Mayoritas Sepakat Itu Mesti Benar Atau Tidak Dikatakan Kalau Mereka Tidak Akan Sepakat Untuk Salah Semua Ketika Ada Masalah Semua Pendapatnya Salah Tidak Makan Terjadi Kalau Yang Lain Mengatakan Kalau Mereka Sepakat Sepakat Mesti Benar Wadalikan Dan Seperti Itulah Yakunu Tidak Akan Terjadi Dalam Umat Islam Tidak Mungkin Itu Terjadi Di Kalangan Umat Islam Imam At Berkata Ada Hadis Yang Di Dalam Yang Dicebutkan Umat Islam Tidak Akan Berkumpul Atau Sepakat Di Atas Kesesatan Artinya Adalah Allah Tidak Akan Mengumpulkan Mereka Dalam Keadaan Sesat Dari Kebenaran Dalam Masalah Agama Hada Tamam Kalam Hada Ini Adalah Tamam Kalam Sempurnanya Ucapan At Tabari Artinya Ucapan At Tabari Sampai Disini Kalimat Tamam Itu Bukan Berarti Sempurna Bukan Bukan Artinya Ucapan At Tabari Sampai Disini Wah Dan Secara Ma'na Artinya Imam Ashatibi Menukilnya Secara Ma'na Artinya Lafatnya Tidak Persis Begitu Tapi Pengertiannya Begitu Dan Usaha Sama Di Dalam Kebanyakan Lafat Tapi Kebanyakan Lafatnya Diusahakan Sama Ini Adalah Ucapan Imam At-Tabari Sampai Selesai Yang Dikutip Dengan Makna Yang Sama Dan Kebanyakan Dinukil Dengan Berusaha Menyamakan Lafatnya Wahasiluhu Dan Kesimpulannya Kesimpulan Siapa Ini Kesimpulan Dari Pendapat Imam At-Tabari Annal Jama'ata Sesungguhnya Jama'ah Iku Raji'atun Kembali Ila Lijatima'i Pada Sepakat Alal Imami Atas Imam Al-Mu'afiq Yang Mencocoki Lil'kitab Ibadah Kitab Wasunati Dan Semah Kesimpulannya Artinya Jama'ah Adalah Sepakat Mengakui Seorang Imam Yang Mencocoki Al-Quran Dan Hadith Jadi apa Ini Artinya Ada dua Sisi Yang Menjadikan Jama'ah Ini Sempurna Sempurna Dikatakan Al-Jama'ah Itu Ada Gabungan Dua 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 Makna Apa Itu Yang Pertama Al-Jatima'i Al-Imam Sepakat Mengangkat Seorang Imam Berarti Kalau Belum Sepakat Mengangkat Seorang Imam Berarti Jama'ah Dari Sisi Ini Belum Wujud Kemudian Al-Mu'afiq Lil'kitabi Mencocok Mencocok Pada Kitab Dan Sunnah Pada Al-Quran Dan Hadith Berarti Kalau Praktek Keimamannya Belum Seperti Belum Sesuai Dengan Quran Hadith Atau Yang Disebarkan Diajarkan Dalam Keimaman Itu Yang Didakwakan Oleh Keimaman Itu Dua Unsur Penting Yang pertama Secara Hissinya Secara Hissinya Secara Fiksinya Yaitu Adanya Imam Yang Disebakati Kemudian Yang kedua Adalah Secara Manhad Akidah Atau Da'wah Apa Itu Al-Mu'afiki Lil'kitabi Sunnah Mencocok Kitab Sunnah Nanti Kita Bahas Di Belakang InsyaAllah Wadhalika Dan Demikian Itu Zahirun Terang Fi Annalijatima Di Dalam Sesungguhnya Berkumpul Bersatu Ala Ghairi Sunnatin Di Atas Selain Sunnah Iku Kharijun Keluar An Ma'nal Jama'ah Dari Pengertian Jama'ah Al-Madkuri Yang disebutkan Fil'ahadith Di dalam beberapa hadith Al-Madkura Yang disebutkan Kal Khawarij Seperti orang-orang Khawarij Waman Dan orang-orang Jaro Yang berjalan Majurohum Di tempat Jalan mereka Yaitu Yang sejalan Dengan mereka Kenapa Dikatakan Harus Al-Mu'afiki Lil'kitabi Wasunnah Itu jelas Kenapa Karena Walaupun Orang itu Kumpul Sudah punya Amir Yang ditaati Sepakat Amirnya ini Tapi Kalau keluar dari Quran Hadith Keluar dari Sunnah Yaitu bukan Jama'ah Contoh sekarang Orang Khawarij Mereka punya Imam Yang ditaati Mereka sepakat Ini imamnya Apakah dikatakan Jama'ah Bukan Masa terus Mereka dikatakan Jama'ah Itu ahlil bid'ah Gitu Ya gak mungkin Kemudian Orang syiah Misalnya Punya imam Yang mereka sepakat Apakah mereka dikatakan Jama'ah Enggak Enggak mungkin dikatakan Jama'ah itu Asyiah Enggak mungkin Dan kesimpulan Pendapat Attaubari Adalah Makna Jama'ah itu Kembali pada Berkumpul Sepakat Mengangkat Seorang imam Yang mencacoki Kitab Allah Dan sunnah Dan itu Sangat jelas Sebab berkumpul Atau sepakat Tidak Tidak di atas sunnah Itu keluar dari Makna Jama'ah Seperti Orang-orang Khawarij Dan orang-orang Yang berjalan Di jalan mereka Yang sejalan Di jalan mereka Kesimpulan Ini menunjukkan Bahwa Bila belum ada Kesepakatan Dari mayoritas Ulama Al-sunnah Ditambah Awamnya Orang islam Atau tidak Karena tadi kan Ada pendapat Yang mengikutkan Orang awam Ada pendapat Yang tidak Mengikutkan Orang awam Jadi terlepas Apakah orang awam Diikutkan Atau tidak Untuk mengakui Seorang pemimpin Atau imam Berarti belum Terwujud jama'ah Secara apa? Secara hisri Jika belum ada Imam Atau pemimpin Yang diakui oleh Mayoritas ulama Entah itu Tadi Dari persisian Apakah ulama Mujud tahid saja Atau semua ulama Atau ulama Plus orang awam Bila belum ada Imam yang seperti itu Berarti Jama'ah belum Terwujud Begitu pula Ketika terjadi Kesepakatan Di antara Ahli bid'ah Ahli bid'ah Semuanya sepakat Atau orang awam Untuk mengakui Seorang pemimpin Yang ditaati Juga belum terwujud Jama'ah Ila belum diakui Oleh mayoritas Ulama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton